Saudara, tim kesebelasan Persimenggerai berhasil mengalahkan Perseron Rotendau 3-2 dalam pertandingan perebutan gelar juara ketiga Turnamen Sepuk Bola Eltari Memorial Cup ke-31 tahun 2022 di Kabupaten Lembata sore hari ini, Rabu 28 September 2022. Dalam pertandingan yang digelar di Kelora 99 Dauleba ini, Perseron Rotendau unggul terlebih dahulu di babak pertama melalui titik putih. Tiga menit berselang, Persimenggerai berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu-satu dan kemudian masih di babak pertama Persimenggerai berbalik unggul 2-1. Di babak kedua, Perseron Rotendau menyamakan kedudukan menjadi dua-dua sebelum akhirnya menjelang laga usai, Persimenggerai berhasil membalikkan keunggulan menjadi tiga-dua. Kedudukan tiga-dua ini bertahan hingga wasit meniupuluit panjang. Dengan demikian, Persimenggerai berhasil merebut gelar juara ketiga di Turnamen ETMC ke-31 di Kabupaten Lembata ini. Pertandingan antara Persimenggerai dan Perseron ini juga saudara berhasil menghantar striker andalan Persimenggerai Andika Romansa ke puncak top scorer dengan koleksi enam gol setelah mencetak hat-trick atau tiga gol dalam pertandingan perebutan juara ketiga ini. Sedangkan Desmond Nenovais dari Perseron Rotendau berada di bawah Andika dengan perolehan lima gol. Mencetak gol tadi pada menit ke-22 melalui titik putih dan sekaligus menambah koleksi golnya ya menurut Bung Mujid tadi untuk sementara dia memuncaki klasmen sebagai pencetak gol terbanyak ini. Oh apa yang terjadi kembali Bung Ocik. Wasit Abdul Syukur menunjuk titik putih. Menonton sekalian. Andika. 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 Sangat sempurna dari Andika. Romansa. Satu menit. Perubah. Kita saksikan tayangan ulangnya Bung Ocik. Pendangan Andika. Tidak terlalu keras tapi mampu mengecoh penjaga kawang Rotendau Melkior Doniwangan. Mampu mengecoh penjaga kawang Rotendau Melkior Doniwangan. Nomor Pungo Sembilan apa yang terjadi. Andika Romansa itu. Kita saksikan tayangan ulangnya. Ia kedua pemain Borusa untuk merebut pulang. Terima kasih versi menggerai. Namun bisa dipotong oleh anak-anak Berseran Rotendau. Lagi-lagi serangan. Andika Romansa. Dan juga nomor Punggung 18. Yang sudah memasuki lapangan pertandingan. Nomor Punggung 9. Nomor Punggung 7. Soti. Gol. Andika lagi-lagi. Andika Romansa. Mendapatkan umpan manis tadi. Berdiri bebas. Berdiri bebas sangat bebas. Dan berhasil menyundul bola menjadi gol. Sehingga umpun sementara versi menggerai menjadi 2-1. Dua gol. Andika Romansa hari ini. Sudah menambahkan koleksinya. Dua golnya hari ini. Dalam partai ini. Di babak yang pertama Punggung. Iya. Ini apa yang terjadi dengan tim Perseron Rotendau nih Punggung. Apakah memang sudah malas bermain untuk mencari jawab tiga. Nampaknya. Semangat. Semangatnya. Belum bangkit kayaknya. Atau belum-belum membara. Masih suam-suam saja pemain Perseron. Ya terlalu santai mereka bermain Bung. Seperti kita sampaikan tadi. Gol yang kedua lagi. Gol kedua barusan Bung Pujing. Tersebatan lembata Bung. Andika Romansa berdiri bebas tak terkawal. Tak terkawalan. Akhirnya berhasil menyundul bola. Oh lagi-lagi bersih menggerai. Andika Perkasa. Oh sorry maksud kami Andika Romansa.